Cerita ini kami ambil dari kisah Danau Toba yang sedikit begitu aneh, sedikit lucu tetapi garing, dan bila ceritanya sedikit ngawur, kami minta makan. Eh, eh, maksudnya minta maaf. Nah, bagaimana kisahnya? Langsung saja kita saksikan di TKP. Dahulu kala, di sebuah desa di Sumatera Barat, hiduplah seorang pemuda miskin yang tinggal sebatang kara bernama Toba. Ia hidup bertahun-tahun dan terbelit hutang yang berjuta-juta, namun tak bisa ia bayarkan. Hingga pada suatu hari, juragan siahaan datang bersama anak buahnya untuk menagi hutang Toba. Seperaku, seperaku, lalu tiga, ku dapat dari ayamu karena rajin melajak. Sepatu, sepatu, kupu, kulit, lembut, ku dapat dari ibu karena rajin melajak. Hei, bayarin hutangku sekarang juga, mau sampai kapan kau akan menunggu? Ampun juragan, beri aku waktu lagi, beri aku waktu 24 jam lagi agar aku bisa menenai hutangku juragan. Ah, selalu begitu, janji-janji manis keluar dari mulut kau Ampun Juragan, kasihanilah saya, saya janji besok saya akan membayar Datanglah kembali besok pagi bersama dengan Algo Jumur Juragan Kalau aku tak membayar, bunuh saja aku Oke, kalau begitu, besok kau harus bayar Kalau tidak, aku akan membunuhmu Lagipula, kau masih muda, tapi sudah banyak hutang Macam orang tua saja Untunglah, andai aku ini adalah orang yang kaya Pada siang harinya, Toba pergi memancing bersama dengan kawannya yang bernama Butet Ia pergi ke danau yang berada di seberang desa Dan beruntunglah, Toba dan Butet mendapatkan Satu tangkapan yang cukup untuk makan dua hari Namun, ketika hendak membawanya pulang Tiba-tiba, ikan tersebut berbicara kepada Toba Tuhan, Tuhan, lepaskan aku Tet, apakah kau mendengar sesuatu? Tidak sama sekali, Top Mungkin hanya perasaanmu saja Ikanmu yang berbicara, Tuhan Tuhan, hanya kau yang bisa mendengarkanku Lepaskan aku Aku ini bukan ikan sembarangan Sebenarnya, aku ini adalah putri kerajaan ikan Hah? Kau bisa bicara? Iya, Tuhan Tolong, jangan makan aku Aku bukan ikan sungguhan Tapi, aku sudah terlanjur membawamu dekat dengan rumahku Dan lagi pula, jika aku tidak makan dua hari Aku akan mati kelaparan Jangan makan aku, Tuhan Maka, aku akan mencukupi kebutuhanmu Pelihara aku selama beberapa hari Tuhan, jangan makan aku Oke, baiklah Setelah meletakkan ikannya di dalam kolam Tiba-tiba, berubahlah ikan itu menjadi seorang putri yang sangat cantik Putri, betapa cantiknya dirimu Maukah kamu menikah denganku? Hmm, ada syaratnya Bila nanti kita memiliki putra Jangan sampai sedikit pun kau membuka asa usulku sebagai ikan kepada putra kita Baiklah Aku ingin mempersuntimu Untuk yang pertama Dan terakhir Jangan kau tolak dan buatku hancur Ku tak akan mengulang untuk meminta Satu keyakinan hatiku ini Akulah yang terbaik untukmu Dan akhirnya Toba pun menikahi sang putri dan hidup bahagia Hutang-hutangnya pun terlunasi Dan ia pun menjadi kaya karena putri dan dikaruniai seorang anak Namaku bento Rumah real estate Mobilku banyak Harta berimba Orang memanggilku Boss eksekutif Kok-kok papan atas Atas kalanya AC Wajahku ganteng Banyak simpanan Sekali lirik Oh bisa jalan Bisnisku menjaga Jagal apa saja Yang penting Aku senang Aku menang Kesimpulan orang Susah Karena aku Yang penting asik Sekali lagi AC Namun melihat keadaan itu Keluarga Toba menjadi bahan pembicaraan di kampungnya Banyak orang yang bertanya-tanya tentang identitas putri Namun Toba tak pernah mau membuka aib istrinya kepada orang banyak Eh ya ampun nih Bu Udah berapa bulan Udah berapa bulan Udah berapa bulan Hmm Maksud ada Orang yang seperti itu ya Bu Baru kemarin Dia kere Eh sekarang udah jadi kaya Hmm Lah ya toh Mustahil banget ya Bu Seperti keajaiban Sudahlah sudah Tidak penting Bu Jangan banyak bergosip Gak baik buat kesehatan Tidak penting Bu Ketika sedang dibicarakan Samosir putra Tunggal Toba pun lewat membawa makanan Ternyata putri mengutus Samosir untuk membawakan makan siang Toba yang sedang Mengawasi para petani di sawah Namun karena lapar Samosir pun berniat untuk memakan bekal makanan ayahnya secara diam-diam Sepertinya makanan masakan yang buku ini sangat lezat Aku begitu lapar dan nelah Aku berjalan sangat jauh Mungkin bila bekal ini aku makan sedikit Ayah tidak akan menjadarinya Tapi Ibu bilang Ayah kan marah besar Terima kasih telah menonton Dan ketika Samosir sampai di sawah Ia pun memberikan bekal makanan tersebut kepada ayahnya Tetapi Ayahnya sangat terkejut Ketika melihat makan yang diberikan oleh Samosir sangatlah sedikit Ayahnya pun begitu marah kepada Samosir Kenapa makanan yang kau berikan begitu sedikit Pasti kau makannya di perjalanan Maafkan aku ayah Aku begitu lapar di perjalanan Aku hanya memakannya sedikit Dasar kamu ini anak ikan Nggak tahu diri Anakku Ada apa dengan anakku? Apa kurangnya aku di dalam hidupmu Hingga kau curangi aku Katakanlah sekarang bahwa kau tak bahagia Aku punya ragamu Tapi tidak hatimu Kau tak perlu berbohong Kau masih menginginkannya Kurelah kau dengannya Hasilkan kau bahagia Samosir Ayo segera pergi Ikuti ibumu ini Ayamu telah mengkhianati janjinya Lantas Ibu pun segera mengajak Samosir pergi dari kampung itu Dan tak lama setelah itu Hujan badai pun turun dan membanjiri kampung tersebut Hingga akhirnya kampung tersebut menjadi danau Yang diberi nama Danau Toba Eh ujana kerimis aja Ikan teri di asinin Eh jangan menangis aja Yang pergi jangan dipikirin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih kerana telah menyaksikan pertunjukan dari kami Salam dari kami Kelompok 2 Kabaret 11 Broadcast 1 Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!